Jadi saya lanjutkan kisah saya ketika saatnya Allah menghancurkan riba itu Karena saya selalu berbuat, selalu melakukan hal riba itu seperti biasa sama saya Satu ketika usaha saya itu stuck sama sekali, tidak bisa dijalankan Dan disitu saya harus punya tanggung jawab yang besar untuk memperangkatkan semua Karena pesawat saya harus terbang, saya tidak punya uang lagi Uangnya sudah untuk bayar-bayar pesawat juga kurang Akhirnya tidak punya lagi uang untuk memberangkatkan pesawat Jadi disitu saat-saat Allah menyetop Menyetop untuk tidak melanjutkan riba Disitulah Ya saya di Apa ya Susah ngebilang ya memang itu keadaan yang sangat Sangat-sangat Sangat-sangat ke dalam hidup saya baru kali itu memang Kemudian teman saya menyadarkan, bukan menyadarkan, saya tetap mencari solusi Saya selalu tetap Karena saya itu tidak, tipikalnya tidak pantang berputus asa Selalu saya cari solusi gimana-gimana gitu Saya selalu harus kuat untuk mencari solusi Sampai teman saya itu membisikkan saya Bukan membisikkan, saya menyarankan saya Coba apa Tanya, apa itu MTR Jadi Saya tanya Cari tahu juga apa itu MTR Terus Setelah saya tanya-tanya-tanya Wah saya pikir ini agak-agak lucu sebenarnya nih Agak lucu Ketika saya mengenal MTR Jadi Saya Yang ada di pikiran saya itu MTR itu masyarakat tanpa riba Orang-orang MTR itu adalah pengusaha-pengusaha Muslim Yang tidak Yang tidak Menggunakan bank Menabung Mereka mungkin banyak uangnya Dan nyimpan uang tidak di bank Itu yang saya pikirkan Jadi otak saya masih jalan gimana Saya harus bekerjasama untuk mencari uang Untuk menyelamatkan ini Yaudah saya ikuti aja Cari lagi siapa Ceritakan masalah saya bisa gak pinjem uang Gini Itu yang saya cari juga Tapi ketika hari kedua Ketika hari kedua Ternyata Tersadarkan saya Bukan itu sebenarnya Solusinya Bukan itu Ternyata ada yang salah Dan harus diputuskan Dan ketika diputuskan itu Balik lagi fokusnya Kita harus memantaskan diri kita Pantas gak kita ditolong Allah Pantas gak kita Pantas gak kita ditarik Sama Allah Tapi kita tetap Gimana kita Mau ditolong Allah Tapi Tetap menjalankan Yang dilarangnya Yang tidak disukainya Bahkan itu yang Membuat Allah itu murka Sampai mengajak perang Gitu Jadi Bagaimana Allah Menolong Sebelumnya juga saya Sadar Saya ini Allah lagi Kasih masalah saya Jadi saya harus Memantaskan Saya Solat Saya berdoa Terus Saya minta sama Allah Tapi gak juga Ternyata Inilah Ketika saya masuk MTR Disitulah tersadarkan Ternyata Tidak hanya itu Seberapa Pantas kita itu Ditolong sama Allah Ya itulah Proses yang memang Allah Menunjukkan Allah akan Memutuskan Semua itu Dan janji Allah Allah akan Menghancurkan riba Dan memakmurkan sedekah Memang dihancurkan Dan saya juga Dituduh Disitu Saya dituduh penipu Saya dituduh Apa segala macam Gunjingan-gunjingan Orang dituduh-tuduh Semua Tapi Ya Disitu saya Bener-bener Sampai dulu Dulu saya merokok Merokok saya Kuat sekali Merokok saya Karena gak tahu lagi Pikiran gimana Seminggu Satu hari itu bisa Sampai enam Sampai tujuh bungkus Rokok saya Semua rokok saya Isak Karena gak ada Gak tahu pikiran saya gimana Tapi Ketika saya ikut Saya sadar Saya tinggalkan semuanya Saya tinggalkan semuanya Saya berusaha untuk memantaskan diri Kepada Allah Atas apa yang saya lakukan Ini ternyata salah Memang saya menangis Sejadi-jadinya memang Malam Saya tahajud Nangis Setiap malam Saya nangis Saya panas Selalu Saya berdoa itu Ya Allah Saya belum pantas Saya belum pantas Engkau tolong Ya Allah Selama ini banyak dosa Sehingga saya Digunjing Diburuk sangkakan Orang Tapi itu Saya tidak menyalahkan orang Karena memang itu salah Ketika Melakukan dosa riba ini Memang Luar biasa Selamat menikmati